Tokas, Bolda, Jawa Tengah beri pelatihan pemulasaran jenazah COVID-19 kepada sejumlah nakas dan relawan di Jepara. Terima kasih telah menonton! Irjen Paul Ahmad Lutfi, peserta yang mengikuti pelatihan dilatih menyemprot disinfektan kepada jenazah, mengkerplastik, dan mengkavani jenazah. Kami dari tenaga kesehatan Bolda, Jawa Tengah akan memberikan pelajaran pemulasaran jenazah karena COVID-19 dengan benar. Sehingga teman-teman yang bertugas untuk memulasari jenazah karena COVID-19 tidak akan khawatir atau takut lagi. Jenazah yang meninggal karena COVID-19 memang harus segera dimakamkan. Karena setelah 6 jam proses pembusukan akan berjalan, cairan dari dalam tubuh jenazah keluar lah. Itu yang membuat infeksi dan akan tertulat bila teman-teman yang memulasari jenazah tidak menjalani prokes dengan baik. Terima kasih. Setelah mengikuti pelatihan ini, pihaknya berharap agar petugas di lapangan tidak takut lagi dengan jenazah COVID-19. Menurutnya penanganan jenazah COVID-19 harus cepat. Jenazah harus dimakamkan sebelum 6 jam karena proses pembusukan berjalan. Apabila lebih dari 6 jam, dikhawatirkan cairan dari dalam tubuh keluar. Dan itulah yang mudah menular. Untuk penanganannya, harus menggunakan peralatan protokol kesehatan yang lengkap. Diharapkan, peserta yang mengikuti pelatihan pemulasaran jenazah COVID-19 ini bisa menularkan ilmunya kepada tenaga kesehatan dan petugas lain di garda terdepan seperti Babinsa, Babinkam Tipmas, dan Nakes Tipus Kesmas. Dengan begitu, tidak akan lagi kekurangan tenaga yang mengurus jenazah COVID-19. Pihaknya akan mobil dari Polres ke Polres untuk memberi pelatihan pemulasaran jenazah COVID-19. Dengan demikian, tenaga pemulasaran jenazah bisa terpenuhi. Jadi, upaya-upaya dokter sudah datang dalam rangka membantu pasien COVID-19 yang sangat meningkat di wilayah kota Jepara. Masyarakat yang semakin banyak pasien COVID-19 ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.